Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini. Dan kalau kalian nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalau kalian harus banget nih keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Nah, hari ini aku bakalan bikin video yang beda dari sebelumnya. Jadi, hari ini aku bakalan bikin one brand makeup tutorial menggunakan produk-produk dari Madam G. Dan kalau kalian mau tau produk-produk apa aja yang aku pake buat dapetin makeup kayak gini, keep on watching! Nah, ini aku udah selesai pake skincare. Sekarang aku mau pake primer dulu, tapi aku bakalan pake primer dari merek lain karena di Madam G belum ada primernya. Biasanya aku pake primer emang cuman daerah deket pipi sama hidung aja. Sama sedikit di bawah dagu. Nah, biasanya aku bakalan ngalis dulu sebelum makeup. Nah, yang dari Madam G aku udah beli tiga macem pensil alisnya. Nah, ini yang pertama ini adalah Silhouette Blended Brow. Jadi, ini ada dua yang grey sama yang brown. Nah, ini aku bakalan swatch ke kalian. Nah, ini hasil swatch-nya. Yang atas ini yang warnanya grey tadi, dan yang bawah ini yang coklat, yang brown. Nah, yang selanjutnya ini adalah Madam Perfect Brow yang warnanya agak abu-abu. Nah, yang selanjutnya ini adalah Silhouette Natural Brow. Kayaknya ini cuman ada satu warna sih seinget aku, jadi ini aku bakal langsung swatch aja. Ini yang bentuk ujungnya tuh kayak garpu gitu. Nah, ini hasil swatch-nya. Jadi, memang tipe alis, pensil alis yang ini tuh dia akan bikin kayak garis-garis rambut alisnya gitu. Nah, buat hari ini aku bakalan pake yang Madam Perfect Brow aja. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi sih nih, tipe pensil alisnya tuh agak tebel gitu ya, ujungnya. Jadi, agak lebih susah gitu. Sedangkan aku biasanya bikin yang nggak terlalu tebel-tebel banget gitu. Nah, ini sebenernya aku agak kesulitan sih tadi pake yang Madam Perfect Brow. Jadi, akhirnya aku pake bantuan dari Silhouette Blended Brow yang warnanya grey juga. Karena ini tuh ujungnya tuh tebel banget, jadi tuh agak susah kalau mau bikin alisnya tuh rapi. Jadi, aku pake bantuan yang pensil ini. Terus, sekarang aku bakalan rapihin bagian bawah-bawah alisnya yang kurang rapis. Pake concealer dari Madam Got You Cover yang shadenya beige. Nah, ini alisnya udah selesai. Sekarang aku mau pake lip balm dulu. Nah, ini aku pake Madam G Color Pop Grape Lip Balm yang warnanya umu. Nah, ini beneran wangi grape sih. Enak sih menurut aku wanginya. Terus, dia katanya bisa ngasih warna juga sih di bibir nanti kayak beberapa menit setelah kita pake. Oke, yang selanjutnya aku bakalan pake cushion. Jadi, kemarin aku beli cushion yang pertamanya, aku beli yang shadenya 3. Terus, ternyata itu kegelapan di kulit aku. Dan akhirnya aku beli lagi yang shadenya 01 yang light. Ini adalah Madam G Total Cover BB Cushion. Nah, ini tuh aku bakalan pake yang shadenya 01 aja. Nah, ini jadi yang Madam G Total Cover BB Cushion yang shaden 01. Jadi, ini bentuknya kayak gini. Terus, di sini juga udah ada kacanya. Dan udah ada sponge-nya juga. Dan ini sponge-nya juga lembut banget. Nanti kita bakalan liat nih coveragenya gimana pas aku pake di kulit muka aku ya. Menurut aku, ini lumayan coverage sih. Tapi emang ini warnanya memang masih agak kegelapan ya kayaknya di kulit aku. Tapi, padahal ini adalah shadenya yang paling terangnya di Madam G ini. Terus, dia teksturnya tuh ya creamy. Nah, ini aku udah selesai pake cushion-nya ke satu wajahku sama daerah leher juga aku pakein. Sebenernya ini emang bener-bener kegelapan sih di muka aku. Cuma, surprisingly, aku suka sama coveragenya sih. Jadi, pertama aku kira ini dia akan yang sheer gitu. Gak terlalu coverage. Tapi, ternyata untuk bekas-bekas jerawat aku yang agak kehitaman. Ini lumayan nutup banget. Atau mungkin karena memang warnanya agak kegelapan juga di kulit aku. Jadinya dia bener-bener nutup. Jadi, ini aku bakalin tambah sedikit aja pake concealer di bawah mata sama di beberapa spot yang ada jerawatnya. Dan biasanya aku kalo nge-tap concealernya tuh pake sponge-sea cushion-nya sih. Jadi, ini aku tap-tap aja. Dan ini concealernya lumayan bisa meng-cover sih bekas-bekas yang masih agak kehitaman sih. Dan karena memang concealernya ini tuh lebih terang sih warnanya dibandingkan dengan cushion yang aku pake tadi. Dan menurut aku, kalo dari concealernya ini dia super mini sih. Terus, udah gitu tuh kalo diambil tuh produknya tuh susah banget. Jadi, yang nempel di aplikatornya tuh dikit banget produknya. Jadi, agak sulit kalo misalnya kamu butuh ngambil yang lebih banyak gitu. Jadi, kayak harus berkali-kali celupin aplikatornya ke dalam botolnya. Nah, selanjutnya aku bakalan pake bedak. Jadi, untuk powder-nya ini aku tuh beli dua macem kemarin. Jadi, yang pertama ini adalah loose powder. Ini namanya Banana Loose Powder. Nah, yang aku beli ini adalah loose powder yang shadenya 04. Kalo untuk loose powder-nya, ini tuh nanti di dalamnya tuh udah ada sponge-nya juga. Terus, sama ini produknya. Nah, yang kedua ini adalah yang Madame G Total Cover BB 2 Way Cake. Ini aku beli yang shadenya 01. Jadi, dia... Ini kemasannya cantik sih menurut aku. Jadi, dia bentuknya kayak gini. Terus, ini udah dapet sponge-nya juga. Dan di bawahnya, jadi kalo kalian buka lagi ini baru bedaknya. Dan hari ini aku bakalan pake si Madame G Total Cover BB 2 Way Cake. Ini buat nge-set makeup aku. Nah, ini aku bakalan pake. Jadi, ini tuh aku beli tuh yang shadenya tuh paling terang. Tapi ini, ya coklat dan kegelapan sih tetep di muka aku. Cuman, kita liat aja kalo aku udah nge-set ke satu wajah ya. Dan menurut aku ini sponge-nya tuh kayak keras gitu. Jadi, nggak lentur. Sedangkan biasanya kan kalo misalnya yang di bedak padat gitu. Atau compact powder. Itu biasanya kan ini agak lebih lentur gitu ya. Kalo ini tuh kayak keras banget gitu. Tapi, ini bedaknya tuh kayak ada wangi-wanginya gitu. Tapi, wanginya enak sih menurut aku. Nah, selanjutnya aku bakalan pake contour. Jadi, untuk contour-nya... Aku beli yang satuan kayak gini. Nah, jadi memang ini adalah contour powder. Kenapa aku pilih 02? Karena menurut aku sih ini warnanya yang sebenernya nggak terlalu gelap banget. Dan yang nggak terlalu mudah banget. Jadi, kayak tengah-tengah gitu. Makanya aku pilih yang nomor 2. Selain yang ini, aku tuh juga beli yang Madam To Go. Jadi, untuk yang Madam To Go tuh yang kayak gini. Nah, kalo yang di sini. Ini aku belinya juga yang nomornya 02. Ini ada highlighter, ada eyeshadow, ada blush, dan juga ada contour. Nah, tapi karena sebenernya aku punya dua contour-nya. Tapi kalo menurut aku yang di Madam To Go tuh coklat dari contour-nya tuh jauh lebih gelap. Jadi, aku pake yang satuan aja yang nomor 2 tadi. Yang contour powder-nya. Nah, untuk contour-nya sendiri, sebenernya menurut aku ini warnanya tuh nggak terlalu coklat. Jadi, lebih kalo misalnya mungkin di kamera mungkin nggak terlalu keliatan. Tapi kalo misalnya aku ngaca gitu ya, ngeliat. Itu warnanya tuh lebih ke coklat menuju ungu gitu. Jadi, nggak bener-bener coklat sih menurut aku warnanya. Terus aku juga bakal pakein di hairline. Aku juga bakalan contour sedikit daerah hidung. Nah, untuk contour daerah hidung, aku kayaknya bakalan pake contour powder yang dari Madam To Go aja, yang ini. Nah, selanjutnya aku bakalan pake blush on. Jadi, untuk blush on, sebenernya aku juga punya dua. Tadi yang Madam To Go, yang udah ada blush-nya. Dan yang satunya lagi, yang satuan, aku beli yang Madam G Sweet Cheek Blush. Ini yang shadenya 02, yang warnanya lebih ke peach. Sedangkan yang di Madam To Go, ini warna blush-nya tuh lebih ke pink. Nah, karena aku lebih suka pake yang lebih ke peach, aku makanya beli lagi dan aku akan pake ini sekarang. Nah, ini warnanya menurut aku sih lumayan pigmented. Jadi, ini pas tadi aku sekali tap-tap aja di blush-nya dan begitu aku tap ke muka aku, itu udah langsung kelihatan warna peach-nya. Ini aku mau ratain sedikit aja. Nah, selanjutnya aku bakalan lanjut buat pake eyeshadow. Jadi, untuk eyeshadow aku beli yang Madam G Moon Dust Temptation. Ini aku beli yang nomor 05. Jadi, ini adalah eyeshadow yang isinya tuh 10 warna gitu, yang mini. Jadi, kemasannya kayak gini. Jadi, udah ada kaca dan juga ada brush-nya juga di dalamnya. Dan hari ini aku bakalan pake warna yang agak ke peach dan juga warna yang ada shimmer-nya yang ini. Nah, ini aku udah, ini aku baru satu kali oles sih. Cuma memang menurut aku ini agak kurang pigmented. Jadi, ini aku bakalan tambah-tambahin aja sampai dia warnanya lebih keluar. Nah, ini berhubung aku udah pake berkali-kali, tapi warnanya belum juga keluar. Kayaknya aku bakalan ganti warna aja. Aku bakalan pake mungkin yang coklat lebih gelap. Ini aku udah pake eyeshadow-nya. Sejujurnya aku agak kebingungan sih mau pake yang warna apa. Karena bener-bener semuanya tuh nggak pigmented sama sekali. Kecuali warna yang putih yang aku pake di inner corner. Nah, yang selanjutnya aku bakalan pake bulu mata dulu aja sebelum aku pake mascara. Ini aku mau jepit bulu mata aku dulu. Tapi ini pake merek lain karena Madam G nggak punya aplikator buat jepit bulu mata. Nah, ini aku udah selesai pake bulu mata. Sekarang aku bakalan lanjut pake mascara. Aku pake dari Madam G yang Gorgeous Wing Celeps. Nah, ini menurut aku nih aplikatornya tuh kayak... Kayak nggak kokoh gitu. Jadi kayak lentur banget bisa bengkok-bengkok kayak gini. Terus dia tuh rapet-rapet banget aplikatornya. Oke, ini mascaranya udah. Aku bakalan lanjut pake eyeliner. Untuk eyeliner aku kemarin beli dua macem. Jadi ada yang everyday liner yang kayak gini. Dan juga ada yang bentuknya crayon yang namanya silhouette eyeliner waterproof gel eyeliner. Nah, kalau misalnya untuk bentuknya... Yang satu tuh bentuknya spidol. Yang ini. Dan yang satunya ini bentuknya kayak crayon. Nah, yang selanjutnya aku bakalan pake highlighter. Jadi untuk highlighternya aku kemarin beli dua shade. Nah, jadi ini adalah Madam G Highlighter Blinder by Drama. Nah, ini yang sebelah kiri. Ini adalah yang shadenya 02. Dan yang sebelah kanan ini adalah yang shadenya 03. Jadi kalau yang 02 tuh warnanya lebih ke pink gitu shimmernya. Sedangkan yang 03 ini warnanya shimmernya lebih ke yellow gitu. Dan hari ini aku bakalan pake yang ini. Yang shade 02. Nah, ini tuh... Wow, ini tuh langsung keluar ya shimmernya. Jadi dia nggak terlalu pink sih. Cuman ini sekali aja aku pake udah langsung keluar warna highlighternya. Shimmernya. Nah, ini highlighternya udah aku bakalan lanjut ke pake lipstick. Jadi untuk lipstick memang aku beli beberapa sebenernya. Nah, jadi untuk lip produknya aku beli empat macem. Jadi yang paling kiri ini tuh adalah Blushing My Lips. Ini aku beli yang shadenya 02 sama 06. Terus yang selanjutnya ini adalah Magnific Lip Tint. Aku beli dua. Yang ini adalah yang cherry. Dan yang ini adalah yang wine. Lalu selanjutnya ini adalah... Brilliant Moist Velvet and Smooth Lip Liquid. Aku beli yang shadenya 305. Lalu untuk yang sebelah kanan ini adalah Magnific Lip Liquid. Aku beli yang 407. Lalu yang 432 yang tengah. Dan yang paling kanan ini adalah yang 422. Tapi buat hari ini aku bakalan pake yang Moist Lip Liquid ini. Oh my God. Nah, ini aku udah selesai pake lipsticknya. Aku personally suka sih sama hasilnya. Jadi memang dia tuh matte. Tapi nggak yang bener-bener kering banget di bibir. Karena mungkin tadi aku udah pake lip balm-nya juga. Jadi nggak terlalu kayak keliatan pecah-pecah gitu di bibir. Dan warnanya aku suka sih. Ini tuh antara merah ke orange. Tapi masih tetep bagus pokoknya. Aku suka sih sama produknya. Dan nanti sini aku bakalan swatch nih masing-masing warna dari lip product yang aku beli. Nah, jadi yang pertama bakalan aku swatch. Ini adalah yang Madame G Blushing My Lips. Ini yang nomor 2 yang merah. Dan yang nomor 6 ini yang lebih ke purple warnanya. Aku bakalan langsung swatch aja di tangan aku ya. Dan ini tuh kayak teksturnya tuh kayak lip balm. Jadi dia itu bener-bener nggak kering sama sekali. Tetep kayak ada berminyak gitu. Tapi ngasih warna dan warnanya bagus sih menurut aku. Dan dia juga cukup pigmented. Jadi sekali oles udah langsung keliatan. Nah, ini yang selanjutnya. Ini adalah yang Magnific Lip Tint. Ini yang nomor 02 dan yang nomor 03. Yang 02 tuh cherry. Dan yang nomor 03 itu yang wine. Aku bakal mulai dari yang cherry dulu aja ya. Ini untuk yang cherry. Terus yang selanjutnya. Ini adalah yang aku pakai sekarang. Terus yang selanjutnya. Ini adalah yang Magnific Lip Liquid. Aku beli 3 warna. Ini yang nomor 422. Terus yang selanjutnya. Ini yang nomor 432. Dan yang satunya lagi. Ini yang nomor 407. Nah, aku bakalan nge-swatch dari yang warnanya paling muda dulu. Yang 407. Jadi ini adalah swatch keempat lip produk. Yang aku beli di masing-masing shade-nya. Nah, ini aku udah selesai makeup pakai Madam G. Dan aku harap kalian suka dengan video yang aku buat ini. Dan aku berencana buat ngadain giveaway nih. Produk-produk Madam G yang aku pakai. Kalau misalkan ya emang kalian berminat untuk dapetin produk-produk Madam G. Yang aku pakai hari ini. Gampang banget caranya. Jadi yang pertama, kalian cukup follow Instagram aku. Di at Dr. Anita Ang. Yang kedua, kalian wajib buat subscribe channel YouTube aku. Terus yang ketiga, kalian juga wajib buat nontonin semua video aku. Dan yang keempat, kalau misalnya kalian udah ngelakuin semua syarat-syaratnya. Kalian cukup mention aku di Instagram. Supaya aku tahu kalian udah ngelakuin semuanya. Sekian video dari aku. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Dan juga share video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax